hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial cara tipis tipis kalian mau beli ya asyx token ya enggak papa walaupun nanti kita apa yang terjadi jika kita nyangkut atau kita profit kan enggak ada yang tahu yang penting saya ingin kasih tutorial bagaimana sih caranya beli asyx token yang lagi spiral ini agak papa entrynya agak tinggi agak ya jadi yang pertama kita harus punya trust wallet ya guys ya Nah yang pertama kalian siapkan juga harus ada indodax ya kita depositnya melalui indodax ya jadi disini kalian bisa deposit melalui dompet IDR kemudian pilih yang penyetoran ini guys ya jumlah deposit kalian tulis misalnya 200.000 nah nanti kalian pilih disini bisa melalui transfer bank bisa melalui uang elektronik seperti Ovo shopee pay gopay dan lain-lain bisa melalui Alfamart atau indomart juga guys jadi bisa bermacam-macam cara cara deposit di indodax ini ya guys ya yang pertama contohnya kita menggunakan transfer bank kemudian kita pilih selanjutnya disini kalian bisa transfer melalui virtual account BCA sinarmas permata BNI mybank ataupun mandiri waktu kemarin kita harus menggunakan BCA mandiri mybank permata cuman itu guys ya kemarin BNI nggak ada jadi kita sekarang bisa menggunakan BNI lagi kemudian selanjutnya misalnya kita menggunakan BNI ya guys ya Nah disini ada transfer dana ke rekening berikutnya disini ada nomor virtual account dari akun indodax kalian disini kalian salin ya di pojok sini ada kotak ini kalian untuk salin bisa jenis itu ya guys ya kemudian selesai lakukan pembayaran melalui BNI hingga saldo masuk nanti disini ya guys ya nanti masuk ke riwayat masuk ke riwayat nanti kayak deposit itu ya guys ya kemudian setelah itu kalian belikan BNB guys ya jadi beli BNB untuk transfer ke transwalletnya kalian tadi ya guys ya beli BNB disini kalian beli misalnya 100 dari modal yang kalian transfer tadi ya guys ya setelah kalian transfer masuk disini guys nah ini jangan lupa klik disini ya instan disini nanti muncul nominal uang kalian ya guys ya kalau depositnya tadi sudah berhasil klik beli instan nah jadi nanti kalau sudah masuk biasanya sudah masuk kesini ya guys ya masuk ke walet BNB disini guys ya Nah masuk kesini nanti kalau sudah beli guys ini saya kasih tahu caranya disini karena saya tadi sudah melakukan transaksi pembalian BNB ya guys ya nanti kalian tinggal melakukan cara yang saya kasih tahu seperti ini guys ya Nah yang kedua kalian masuk transwallet nah oke bisa nah kalian pilih yang smart chain ya smart chain BNB disini ada receive ya nah disini kalian salin linknya yang BEP20 ya guys ya nah disalin disini ya kalau udah melakukan penarikan dari indodax kembali ke indodax masuk ke penarikan pilih yang BEP20 jumlahnya dari BNB kalian tadi dapat misalnya 0,006 ya 0,06 gitu ya itu sekitar tersebut dan nanti kalian terkena V sebanyak 0,0075 BNB yang masuk ke akun transwallet sekitar 0,05 nanti ada potongan lagi di transwallet ya guys jadi harus lebih bersabar kalau kita melakukan transaksi melalui transwallet karena V nya agak kurang ajar ya guys ya kemudian alamat BNB kalian pilih alamat baru disini level kalian isi bebas seperti BNB misalnya atau kalian akan membeli asik ya terus aja asik disini alamatnya yang kalian salin disini tadi ya guys yang kalian salin di transwallet tadi disini kemudian kirim otp seperti biasanya kirim nah kalau sudah masuk ya guys nanti masuk ke riwayat seperti ini nah disini ada tulisan approve nanti tunggu sampai tulisannya sukses kayak gini ya guys kalau sudah sukses nanti kita bisa lihat di bagian kalau sudah sukses kita bisa lihat disini nah nanti kita muncul notifikasi kok di atas nah cukup sekian kalau sudah sudah masuk ke transwallet baru kita bisa melakukan transaksi melalui Bankage web yang pertama kalian harus memiliki eh bisa ya guys ya yang pertama kalian harus memiliki BSC nya guys ya kalian cari di Google tinggal nulis asikstoken misalnya saya ulangi dari awal asikstoken ya disini nah kemudian kalian kalian klik ini asikstoken disini ada namanya kontrak BSC ya Binance Smart Chain ya BSC di sini ada eh apa adresnya ya kita salin disini nah copy sampai ada disini copy ya kalau udah kita kembali ke Transwallet nah bisa ya takutnya saya kalau nggak screenshot itu nggak bisa kebaca di screen recording harus masuk ke dapps nah disini pilih menu Pancakes web ya disini adakan Pancakes web nah kita tunggu loading ini kalau sudah aku sudah masuk Bankage web Nah tautkan akun di sini aja Nah tautkan smartcene kalian walet kalian disitu ya sampai tertaut kemudian disini kalian pilih koin tadi ya Nah ini tadi besknya kalian pesta disini import Nah di sini ada peringatan siapapun bisa saja membuat Token bp20 di Binance Smart Chain dengan nama apapun termasuk membuat versi palsu token yang ada dan mengaku sebagai perwakilan proyek yang tidak mempunyai token jika anda membeli sembarang token Anda mungkin tidak dapat menjualnya kembali jadi kita harus berhati-hati guys ya jangan asal memberi token yang membeli token ya jadi kita harus tetap dior kita harus waspada kita harus tahu fundamental dari token-token yang akan kita beli contohnya asik ini agaknya yang lagi viral kemudian disini klik saya mengerti import nah untuk saldonya kita bisa maksikan ya nah segini kalau pengen bisa cepat jangan lupa ke setting toleransi sipnya diganti 12% ya guys ya kalau 1% pun kita coba ya barangkali bisa 1% ini belakangnya diganti satu yang berarti oke guys maaf tadi ada sedikit gangguan nah jika kita coba toleransi sipnya 1% nyoba angka belakangnya kita ganti satu ya guys ini enggak tahu berhasil apa enggak kita coba aja nah kayaknya sih berhasil oke lanjut oke berhasil ya guys ya jadi udah berhasil kita ngeceknya dimana nah cara ngeceknya kita disini ada setting di atas ini ya guys ya di atas sendiri kita bisa disini guys ya nah kemudian kalian paste disini tadi BSC nya ya di sini kalian nyalakan nah asik token sudah nyala kita bisa lihat aset kita disini nah seperti ini guys Oke kita tadi beli sebanyak 125.000 Oke semoga kita bisa profit main kesial cuman dibuat hiburan ya guys ya tetap dior ya jangan sampai kalian tertipu oleh omongan-omongan masyarakat ya guys ya omongan-omongan netizen dan kita harus bisa waspada ya guys ya karena itu itu juga punya resiko yang sangat besar ya guys ya di Smart Chain tertinggal sekitar 155.000 rupiah jadi jangan kaget kalau fee nya emang besar banget ya guys ya Oke jangan lupa jika video ini bermanfaat like share dan jangan lupa di subscribe ya guys ya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh